Pemirsa pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang diketahui memiliki 256 rekening aktif. Kini pemerintah sedang menyelidiki perputaran dana di Ponpes Al-Zaitun dan rekening pribadi milik Panji Gumilang. Temuan ratusan rekening aktif milik Panji Gumilang tersebut sempat disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Rekening aktif milik Panji Gumilang ini jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan rekening atas nama Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Pengelola Pondok Pesantren Al-Zaitun yang hanya memiliki sekitar 30 rekening aktif. Pemerintah sudah menjajaki seluruh rekening milik Panji Gumilang serta menyelidiki perputaran dana di Ponpes Al-Zaitun. Namun mantan Kepala Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK, Yunus Hussein menyebut selama menjabat dirinya tidak mendapati laporan transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK terkait dengan Ponpes Al-Zaitun. Pondok Pesantren Al-Zaitun Sekarang pun setelah saya tanya ke tawan-kawan di PPATK yang sekarang, ya pejabatlah, direktur-direktur belum ada juga laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pesantren Al-Zaitun. Tampaknya laporan menyangkut cuci uang dan terus pendensi itu belum, belum ada ya. Dan PPATK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk masalah ini. Seingat saya belum ada, memang pernah kami ada komunikasi misalnya dengan waktu itu ke Mbak Intelkam, Pak Salih Sahab, segala macam ya. Tapi belum sampai sejauh itu ya. Belum sampai sejauh itu. Dan waktu itu pemerintah masih sanggup mengatasi. Oke, tapi pernah ada kecurigaan begitu, Pak? Nah, karena memang dia agak unik ya. Misalnya, santri-santri yang masuk misalnya diminta menyumbang, antara lain sapi misalnya ya. Ada beberapa persyaratan-persyaratan yang cukup ketat gitu. Memang unik dan menarik.